Wayang merupakan warisan leluhur yang harus dilestarikan oleh generasi muda di tengah arus digitalisasi. Hal inilah yang menjadi latar belakang adanya Seminar Nasional Wayang Beber di Audi 2, Kampus 3, Winwali Songo oleh Angkatan 2017, Mahasiswa PGMI, Fakultas Tarmiah, dan Kekuruan. Wayang Beber yang merupakan salah satu warisan leluhur sejak 1942 yang diturunkan tujuh turunan oleh keluarga Ibu Rubia di Gunung Tidul ini dianggap sakral. Karena untuk pementaskan yang asli perlu diadakan sesaji. Dan yang dipentaskan saat Seminar Nasional merupakan replika Wayang Beber. Dalam cerita yang disajikan Wayang Beber juga sangat modern. Wayang Beber yang merupakan lembaran ini yang menjadi ciri khasnya. Dimana mahasiswa juga mengerti macam-macam wayang seperti Wayang Beber yang masih baru di telinga orang awam. Wayang Beber itu di Indonesia itu masih dua yaitu yang berada di Pak Citan sama terada di Gunung Tidul. Karena juga kenapa kita yang dari Gunung Tidul? Karena disini itu ada Mbak Noni yaitu Dalang Muda, keumuran kita. Generasi sekarang atau pakar akademik gitu. Para peserta itu tahu kalau Wayang Beber ini warisan dari leluh kita itu masih ada. Seminar ini juga menyajikan tarian tradisional dan lukisan-lukisan karya mahasiswa PGN. Seminar ini juga menekankan bagaimana komitmen budaya yang harus dipertahankan di era modernisasi terutama mahasiswa Winwali Songo Semarang. Hari ini LP2M bekerja sama dengan PGNI, FITK, Winwali Songo Semarang menyelenggarakan seminar Wayang Beber ini dalam rangka untuk melakukan edukasi terhadap akademisi khususnya di lingkungan Umwali Songo Semarang termasuk memberikan pengerahan terhadap para guru MP dan SP di Kota Semarang ini dalam rangka mengenalkan apa sih hakikat Wayang Beber ini sebagai bagian dari literasi kebudayaan.